Sementara itu pemirsa di Padang, Sumatera Barat, seorang anak tega menganiaya orang tua dan juga keponakannya sendiri. Usai melakukan penganiayaan, pelaku pun diciduk polisi karena terlibat banyak kasus, termasuk mencuri uang kotak amal masjid dan mencuri handphone untuk membeli narkoba. Usai dilaporkan keluarga korban, sejumlah aparat kepolisian dari Polsek Lubuk, Begalung ini langsung mendatangi rumah pelaku di daerah Tanah Sirah, Lubuk, Begalung, Kota Padang. Pelaku penganiayaan yang bernama Mardian Syah ini pun langsung diamankan oleh petugas saat sedang berada di dalam rumahnya. Tidak hanya pelaku, polisi juga mengamankan sebuah linggis yang digunakan pelaku untuk menganiaya orang tua dan juga keponakannya sendiri. Tak hanya memukul orang tua dan keponakannya, Mardian Syah juga merusak kaca rumah bibinya yang berdekatan dengan rumahnya. Pelaku yang merupakan pecandu narkoba ini kerap mengamuk dan mencuri uang untuk membeli narkoba. Bahkan uang kotak amal masjid serta mengambil HP milik keluarga kerap dilakukan pelaku. Kalau ngamuk, kalau jelas dipercaya ini kaca rumah. Dipercaya-percaya ke rumah sampai orang tuanya, pingsan-pingsan dibuat dia. Dipukulnya juga orang tuanya? Iya, sering orang tuanya. Nanti bapak tanya saja. Orang tua kandungnya itu? Iya, orang tua kandungnya dua-duanya dipukul ya. Itu kenapa masalahnya? Dia mungkin efek nyabu, nggak tahu, narkoba. Kini pelaku harus menjalani proses hukum di Mapolsek Lubuk Begalung atas perbuatannya itu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainyus melaporkan.